Sedara sebuah sekolah di Kabupaten Kuburaya disegel oleh sebuah toko bangunan karena terlilit hutang bahan bangunan. Penyegelan tersebut tertulis tepat di pintu masuk sekolah. Sebuah bangunan sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Kuburaya disegel oleh pemilik toko bangunan Mandiri Makmur di Desa Pugur Kecil Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kuburaya. Dalam penyegelan tersebut tertulis gedung sekolah Man 1 Kabupaten Kuburaya Kampus 2 Pugur kami tutup sementara karena belum menyelesaikan pembayaran bahan bangunan di toko TB Makmur Mandiri. Tampak tulisan tersebut tertempel di pintu salah satu ruangan dengan pintu terkunci gembok. Bahkan sekolah tersebut tampak sepi, di dalam ruangan juga terdapat bangku dan meja sekolah yang kosong. Dari kabar yang dihimpun, pihak yayasan tersebut memiliki utang bahan bangunan kepada toko tersebut sebesar Rp130 juta sejak tahun 2017 lalu namun belum melunasi utang tersebut. Hingga saat ini pemilik toko bangunan belum mendapatkan pergantian utang bahan bangunan.